Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Adi Menjaya teman-teman pernah gak sih ditanya konsumen bahwa paket itu sudah dikirim tapi kok gak nyampe-nyampe terus kita ini yang disalah-salahkan padahal kan kita sebagai penjual sebagai penjual gak ikut ngirim kan kita ini kan membayar ekspedisi untuk mengirimkan paket jadi kita ini juga gak ikut ngirim tapi kita dapat komplain dari konsumen apa yang harus kita lakukan itu teman-teman bahwa perlu kita ketahui konsumen itu memiliki banyak tipe karakter banyak latar belakang orang yang berbeda-beda dari yang awam hingga yang sudah sering banjanglan hal yang pak perlu kita lakukan yang pertama adalah sabar sabar karena apa ya kita memahami bahwa konsumen itu gak tahu ya gak paham tentang sistem ekspedisi ya sistem ekspedisi kenapa telat kan komplainnya kemana mereka itu belum tahu jadi kita harus sabar yang selanjutnya adalah beri pemahaman ya kita beri pemahaman setelah kita ini gak ikut emosi yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah beri pemahaman oh mungkin pakainya karena banjir jadi datanya telat mungkin karena overload nah gitu ya jadi tugas kita adalah memberi pemahaman jadi biar emosi emosi konsumen itu juga mulai turun selanjutnya kita bantu cek resinya ya cek resinya mohon maaf mbak kira-kira resinya yang mana ya kita bantu cekan dengan seperti ini ya konsumen ketika dia tersadar bahwa oh ternyata cara ngeceknya seperti ini oh terus kemudian selernya itu sabar ya selernya tetap lama walaupun aku komplain dampaknya itu dampaknya itu jangka panjang karena kita pelayanannya bagus ya ketika ada komplainan ketika butuh produk dia akan order lagi ya kenapa kita ini sabar dan telaten ya efek jangka panjang kalau kita ikut marah coba ya di cek sendiri mbak nah gitu akhirnya yang tertanam di benak mereka adalah kita ini judes ya judes akhirnya ketika mereka butuh produk lagi gak akan lari ke kita oh enggak ini seller yang kemarin tak komplain malah aku dimarah malahin nah seperti itu ya jadi 3 poin tadi sabar pertama yang kedua adalah beri pemahaman yang selanjutnya adalah bantu cek kondisi itu semoga bermanfaat teman-teman ketika mendapatkan komplainan dari konsumen saya kira wassalamualaikum untuk lagi wabarakatuh